akan dilanjutkan dengan acara pokok kita kali ini, yaitu pemaparan atau sosialisasi kegiatan kelas 12 yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Kepala Madrasah atau Mudir Mualimin Al-Ustad Haji Anadam Elsie dan akan dipandu oleh Al-Ustad Haji Deni Mardiana Elsie. Kepada keduanya kami persilahkan menyampaikan atau menyajikan agenda acaranya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pimpinan Pesantren atau Mudir Al-Am, Persis Tarogong, Al-Ustad K. Haji Muhammad Iqbal Santoso. Yang kami hormati, Mudir Mualimin, Al-Ustad Haji Anadam, Ketua Komite Madrasah M.A. Persis Tarogong, Insinyur Haji Wawan Kurnia, seluruh orang tua santri perwakilan kelas 12 yang masih tetap setia dan bersabar mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Alhamdulillah kita bersyukur bisa bersilaturahim walaupun dengan tetap buka daring seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan kehidmatan acara kita pada kesempatan siang kali ini. Baik Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa rangkaian sosialisasi yang akan disampaikan oleh Mudir Mualimin berkaitan dengan beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh santri kelas 12 Mualimin ini. Berikut juga beberapa informasi penting yang wajib Bapak Ibu ketahui bersama-sama. Oleh karena itu tanpa memperpanjang mukaddimah, mari bersama-sama kita mulai saja acara sosialisasi ini dan kami akan serahkan waktu seluas-luasnya kepada Mudir Mualimin. Kepada usahaan kami bersilakan. Kepada usahaan kami bersama-sama. Kepada usahaan kami bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh moderator dan sebagai sambutan mungkin saya sudah sampaikan tadi. Alhamdulillah pada hari ini ada beberapa program di kelas 12 yang mana ini adalah program-program yang merupakan sebagai sebuah standar kompetensi lulusan dari MA Persis Tarogong yang mana ini menjabarkan visi dan misi dari MA Persis Tarogong. Sebagaimana kita ketahui bahwa madrasah ini mempunyai misi dan visi yang tentu saja sangat luhur, sangat tinggi, di mana adalah visinya terwujudnya madrasah sebagai lembaga pendidikan islami dan unggul. Dan ini tentu saja sebagai keinginan yang sangat kuat dari para pimpinan yang sebelumnya. ataupun dari mudir amm yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Begitu pula para mudir yang sebelum saya yang mungkin telah melalui dalam mewujudkan visi dan misi madrasah ini. Alhamdulillah madrasah ini sudah begitu terbaik, kemudian juga mendapat apresiasi dari berbagai universitas tinggi. Kemudian ada beberapa indikator, tentu saja ini juga sebagai turunan dari misi tersebut. Dari visi-misi, maka melahirkanlah kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui pada tahun ini. Sebagaimana struktur pimpinan mungkin tadi sudah diperkenalkan, walaupun mohon maaf tadi ada beberapa gangguan teknis terkait suara, tapi secara visual wajah insyaallah sudah pada mengenal. Di mana ada waka kurikulum, di sini adalah Ustadz Yasir Nurdin, kemudian waka kesantrian, yaitu Ustadz Agus Solehuddin, waka bidang sarana, Ustadz Muhammad Ifad, kemudian waka bidang humas, Ustadz Heri Mulyadi, dan Kepala Tenaga atau Administrasi Madrasah, yaitu Ustadz Ujang, di mana ini sudah diperkenalkan sebelumnya. Ada beberapa program yang sudah kami laksanakan dan akan dilaksanakan. Untuk peminatan ataupun jurusan, di MA Persis Tarogong ini ada tiga, yang mana ini paling lengkap di MA. Yang pertama adalah peminatan ilmu agama Islam atau IAI. Yang kedua, peminatan ilmu pengetahuan atau IPA. Yang ketiga, peminatan ilmu pengetahuan sosial. Ketiga peminatan ini tentu saja ini mempunyai nilai-nilai yang berbeda ataupun ciri khas yang berbeda. Semua santri melalui dengan kehasannya ada yang di IPA, ada yang di IPS, ada yang di IAI. Kita tidak bisa membandingkan mana yang terbaik, sebab semua punya nilai-nilai yang luhur dan terbaik. Kemudian jumlah santri kelas 12 sekarang ini adalah 301, yang mana ini merupakan pengejauhan tahan dari 9 kelas, di mana IPA, IPS 2 kelas, dan IAI 3 kelas. Jadi ada 9 kelas. Kemudian ada beberapa kegiatan, yang pertama yang akan direncanakan adalah pemadatan pada awal semester, yaitu semester 2, yaitu Januari 2021. Kemudian sidang karya tulis dan pelaksanaan pembimbingan ini sudah dimulai dari bulan kemarin. Setiap anak mengajukan judul, kemudian dibimbing secara online. Walaupun ada sebagian yang luring bimbingannya. Kemudian ada simulasi-simulasi ujian, yang mungkin nanti untuk menghadapi ujian supaya lebih siap. Kemudian ujian praktek, UAM BNBK, kemudian UMBK, ini juga rangkaian dari ujian-ujian yang sebagaimana Mudir Am tadi sebutkan, bahwa kelas 12 ini pada semester 2 biasanya dari mulai bulan Februari itu sudah mulai ada simulasi-simulasi ujian. Kemudian ada AKM, yang menjadi pengganti dari UNBK. kemudian juga ada ujian akhir pesantren, ini adalah untuk mengukur seberapa tinggi ataupun seberapa kompetensi dari lulusan pesantren. Kemudian bagi yang belum menyelesaikan tilawah hibdil Qur'an, ini ada namanya karantina tehaki, yang mana ini sebagai usaha maksimal dari MA Persis Tarogong untuk menjadikan anak-anak lulusan MA Persis Tarogong ini bersama dengan Al-Quran, menguasai Al-Quran, dan mahir terhadap Al-Quran. Yang selanjutnya ada PLKJ dari tanggal 26 sampai 9 Mei, walaupun ini beririsan dengan Ramadan, mungkin nanti secara teknis akan disesuaikan. kemudian sidang PLKJ. Sedangkan untuk pengumuman kelulusan dan yang lain-lain, karena dari pemerintahnya belum diumumkan secara resmi, nanti biasanya menyusul sesuai dengan waktu yang diberikan. ada pun rincian MAPEL, mungkin ini nanti bisa dibahas ataupun dibaca di handbook yang dibagikan. Kemudian ada beberapa yang disampaikan di sini terkait pembiayaan-pembiayaan untuk ujian-ujian dan kegiatan akhir pesantren. Di mana ini semuanya bermuara kepada anak. Ini adalah untuk kesuksesan, keberhasilan, dan kelancaran kegiatan-kegiatan kelas 12. Di sini ada AKM, ada UMBK, ada UMBK, ada ujian akhir pesantren, ada simulasi-simulasi ujian, ada karya tulis, ada sukses masuk perguruan tinggi, di mana insya Allah di MAPR Sistarogong ini akan dibimbing dengan koordinatornya BK, yang mana alhamdulillah tahun ini penyerapan terhadap lulusan untuk keperguruan tinggi begitu tinggi. Ada sekitar kurang lebih 100 lulusan yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri yang ini mencerminkan tadi standar kompetensi lulusan dari MAPR Sistarogong. Kemudian ada perpisahan dan buku kenangan, dan juga almamater, ini mungkin nanti ada semacam asesoris-asesoris lain untuk lulusan. Kemudian setelah ditotalkan, ini sama dengan pembiayaan tahun sebelumnya. Nah ini untuk pembiayaan biasanya setiap tahun ada kenaikan dengan berbagai macam karena kondisi, tetapi kami berusaha tahun ini walaupun naik diusahakan tidak naiknya, kami usahakan ini juga tetap seperti jumlah sebelumnya. Kemudian untuk pelaksanaan-pelaksanaan seperti karya tulis ilmiah ini sudah dilalui, tinggal nanti menunggu sidang karya tulis yaitu tanggal 9 Januari. Sedangkan pembimbingan ini sedang berlangsung. Kemudian ini sebagai apa rinciannya nanti bisa dibaca di handbook. Kemudian untuk bimbingan counseling. Untuk bimbingan counseling ini ada yang berkaitan atau beririsan dengan sukses keperguruan tinggi. Jadi untuk BK ini ada layanan individual, ada layanan kelompok, ada layanan klasikal. Kemudian yang seterusnya adalah rekapan dari daya tembus angkatan 35 ini Alhamdulillah dari sekitar 286 lulusan ini ada sekitar 100 orang. Di antaranya adalah Agung Dwi Septiana masuk ke ITB kemudian Muhammad Rafi masuk ke Unsil Pendidikan Matematik itu di antaranya. Kemudian juga ada yang ke IPB kemudian Labdo ini ke UPI Psikologi dan yang lain-lainnya. Ada juga yang ke UNPAD yaitu Zulfan Arofi ke Perikanan kemudian Zahidan ke UNES kemudian banyak masih banyak mungkin nanti bisa dibaca di handbook. Selanjutnya untuk kurikulum yang kami laksanakan pada masa pandemi ini atau pada masa yang nanti setelah pandemi mudah-mudahan ini pandemi ini cepat berakhir. Untuk kelas 12 kelas IAI ini ada 28 mapel kalau dijumlahkan semuanya. Kelas IPA 25 mapel kelas IPS 25 mata pelajaran. Untuk waktu KBM daring ini ditentukan dari jam 7 pagi sampai jam 11 25 kemudian media yang digunakan ada GCR kemudian ada YouTube ada CloudX ataupun Google Meet juga ada ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Ada kesempatan terakhir kami mencoba menyampaikan berbagai metode pembelajaran baik dengan telekonferen baik dengan talk show kemudian juga ada presentasi dan podcast ini sebagai cara untuk tidak apa bosan bagi anak karena kalau hanya sekedar mungkin penyampaian materi itu terlalu monoton. Kemudian untuk PLKJ ini nanti kami akan berkoordinasi dan melihat situasi dan kondisi yang ada mungkin saja ada nanti beberapa alternatif tetapi yang jelas kami akan berasumsi bulan April dan Mei ini masa pandemi sudah berlalu walaupun nanti pada pada kondisi nanti dilihat bagaimana apakah mudah-mudahan alhamdulillah kalau pandeminya sudah berakhir berarti asumsi kami yang akan direncanakan seperti seperti biasa itu apa berbentuk pengiriman para anak didik kami ke sarana atau medan da'wah yang mana mereka akan menjadikan sarana PLKJ ini bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan juga berdakwah dari berbagai unsur dari mulai gerak langkah kemudian ahlak begitu pula dengan berbagai aksesoris yang menempel di badan itu juga adalah sebagai sarana dakwah kemudian juga strategi yang mereka laksanakan di dalam PLKJ ini juga akan menentukan atau menjadikan barometer bahwa medan da'wah nanti tidak jauh ketika bergaul dengan masyarakat maka yang tadinya hanya teori di dalam dakwah dalam pembelajaran maka mereka akan menyesuaikan kemudian untuk waktu tadi sudah disebutkan untuk PLKJ di akhir kegiatan-kegiatan dari kelas 12 ini tentu saja program-program yang kami sebutkan ini atau rencanakan ini ini berasumsi kepada kondisi real ataupun kondisi seperti biasa tetapi kami tetap melihat situasi kondisi terbarukan bagaimana kondisi pada waktu itu kami akan menyesuaikan seperti sekarang ini silaturahmi biasanya dengan tetap muka tapi sekarang dengan tetap maya nah mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam wahana atau sarana yang bisa mendekatkan hati-hati kita dalam mencapai tujuan-tujuan yang ada di MAPR Sistarogong baik asatidah baik orang tua itu saja mungkin yang terakhir adalah bahwa kita di dalam PLKJ ada ayat karena ini pandemi ketika kita menyesuaikan dengan kondisi maka yang kita harapkan kalau intisarnya nanti melihat situasi dan kondisi sebab dalam masa pandemi tidak boleh keluyuran kemana-mana harus diam di rumah harus bersabar harus tinggal menjaga diri kita dan menjaga orang lain supaya tetap sehat itu saja mungkin yang bisa disampaikan ada pun nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau ditanyakan atau ditanggapi dengan pernyataan dipersilahkan kepada seluruh orang tua berhak menanyakan apa saja yang menjadi apa keraguan ataupun menjadi unek-unek tetapi tentu saja kalau kami bisa menjawabnya akan dijawab kalau kami tidak bisa menjawabnya itu akan menjadi PR bagi kami mudah-mudahan itu diharapkan wabillahi taufiq wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Aan Adam yang telah menyampaikan informasi penting berkaitan dengan kegiatan kelas 12 yang sedang dan akan diikuti oleh anak-anak mudah-mudahan menjadi maklum untuk seluruh orang tua terutama juga mensupport anak-anak untuk tetap bersabar dan tetap berkreasi menghadapi sistem belajar daring seperti ini